Biasanya kalau kita punya musuh bersama, maka kita akan kompak. Nah, karena itu lupakan persoalan dalil, lupakan persoalan dalih, lupakan persoalan perdebatan teologis. Ini saatnya memasuki sisi kemanusiaan kita bersama. Ini persoalan umat manusia, ini persoalan kita bersama. Ini modal sosial yang luar biasa, yang sayang kalau kesempatan ini dibiarkan lepas begitu saja oleh pemerintah dan oleh kita semua.